Halo saham, kami Rabahan disini dan kali ini kita akan membahas cara live streaming ya menggunakan game capture yang sudah kita review di video sebelumnya oke sebelum itu buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan buat kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan dan jaga kesehatan selalu oke nah langsung saja jadi alat-alat yang dibutuhkan untuk live streaming nanti kalian bisa live di facebook, di facebook gaming, di youtube dan lain sebagainya yaitu menggunakan yang pertama kita pakai game capture karena kita membahas cara live streaming menggunakan game capture jadi yang perlu dibutuhkan yang pertama game capture nya oke kemudian kalian butuh yang namanya ini dia kabel hdtv cable atau mhl nah bedanya hdtv sama mhl kalau mhl itu dari port nya port misalnya kalau hp kalian pakai port usb type c berarti dari port usb type c langsung ke hdmi nya nah bedanya kalau ini ini hdtv cable dia ada ini apa ya namanya usb power nya jadi dia nanti lanjut ke adapter dan ini adalah hdmi nya jadi ini dikhususkan buat hp kalian yang tidak support yang namanya mhl nah nanti cara ngeceknya hp kalian support atau enggak nanti setelah ini ya ini kalian yang gak support pokoknya pakai hp eh pakai kabel yang namanya hdtv cable ini kemudian yang kalian butuhkan selanjutnya yaitu kabel usb nya nah ini kalian usahakan kabel usb yang ini original dari smartphone kalian ya jadi misalkan kalau kalian pakai samsung ya ini pakai kabelnya samsung yang ori kalau kalian pakai redmi xiaomi vivo opo dan lain-lain usahakan kabel ori nya biar transfer datanya itu enggak apa ya biar berjalan mulus lah enggak enggak ada yang tersendat kayak gitu kemudian pakai adapter ori nya nah setelah itu kalian butuh yang namanya kabel aux nah kabel aux ini buat apa kabel aux ini buat masukin audio hp kalian nanti buat streaming nya nah kemudian kalian butuh yang namanya splitter headset to headset ya jadi dua lubang ini ke headset semua dua lubang ini ke headset semua jadi bukan headset speaker tapi headset headset buat yang satunya nanti buat auk yang satunya nanti buat headset kalian nah kalian bisa ringkas dua kabel ini dengan membeli satu kabel yang namanya el kato chat link nah el kato chat link seperti apa kalian bisa search di marketplace gambarnya nanti akan saya tampilkan di disinilah di layar di layar kalian ini nanti nah karena saya enggak punya kabel el kato chat link jadi saya akali pakai yang namanya kabel aux dan juga splitter ini oke kemudian kalian perlu yang namanya jelas headset buat dengerin audio game kalian kalau kalian mau open mic kalian harus pakai yang namanya headset yang ada earphone nya headset headset gaming gitu lah oke setelah itu yang terakhir jelas kalian butuh yang namanya smartphone sebagai contoh disini saya pakai redmi note 5 pro ya karena hp yang samsung nya buat record ini oke oke kalau kalian persiapan kalian udah semua nah ya belum saya tunjukin ya kabelnya seperti apa kabelnya kayak gini lah ya kurang lebih kayak gini lah mau kita kembalikan dulu ya terus ini lah kabelnya nanti kayak gini nah ini seperti nah ini nanti ke ini ke HDMI nya sini kemudian yang ini ke power jadi ini nanti ada ke adapter nah yang ini nanti ke USB yang ini ke USB yang ke HP kalian nah oke jadi kalau perlengkapan kalian sudah siap semua kayak gini udah udah lengkap jadi kalian tinggal setting kebutuhan aplikasinya oke ya kita langsung saja pindah ke setting setting nya oke kita setting setting dulu ya jadi yang pertama kita setting ini game capture nya jadi ini kita colokin ke sini ke output nya oke nah setelah colokin gini kita tancapin ke yang ini yang ini yang ini ini kita tancapin ke USB yang ada di laptop jadi ini kita tancapin nah kalau sudah nancap jadi posisinya kayak gini oke nah setelah itu kita setting di kabel MHL nya nah ini adalah kabel MHL nya ini ada tiga tiga ini ya ada USB ada port USB kemudian ada HDMI nah ini oke kita colokin satu-satu yang pertama yang ini dulu yang powernya ini kita tancapin ke adapter kayak gini nah ini misalkan yang sudah fast charging ya adaptor nya nah setelah ini ditancapin jangan jangan dulu di colokin ke stock contact ya atau ke listrik kita colokin dulu ini yang ada di USB port nya dan kalian colokin ke kabel USB kalian seperti ini nah oke setelah itu tinggal HDMI nah ini HDMI nya ini nanti langsung saja colokin ke game capture nya ini ya oke kalau sudah beres semua ini kan udah nancap nih ke ini kemudian ini sudah juga udah nancap ke power dan yang ini juga udah nancap ke USB jadi kita tinggal setting ke HP nya maaf berantakan ya oke kita setting-setting dulu ya jadi yang pertama kita setting ini game capture nya jadi ini kita colokin ke sini ke output nya oke nah setelah colokin gini kita tancapin ke yang ini yang ini ini kita tancapin ke USB yang ada di laptop jadi ini kita tancapin nah kalau sudah nancap jadi posisinya kayak gini oke nah setelah itu kita setting di kabel MHL nya nah ini adalah kabel MHL nya ini ada tiga tiga ini ya ada USB ada port USB kemudian ada HDMI nah ini oke kita colokin satu-satu yang pertama yang ini dulu yang power nya ini kita tancapin ke adapter adapter kayak gini nah ini misalkan yang sudah fast charging ya adapter nya nah setelah ini ditancapin jangan-jangan dulu di colokin ke stock kontak ya atau ke listrik kita colokin dulu ini yang ada di USB port nya dan kalian colokin ke kabel USB kalian seperti ini oke setelah itu tinggal HDMI aduh gak fokus kurang jauh nah ini HDMI nya ini nanti langsung saja colokin ke game capture nya oke kalau sudah beres semua ini kan sudah nancep nih ke ini kemudian ini sudah juga sudah nancep ke power dan yang ini juga sudah nancep ke USB jadi kita tinggal setting ke HP nya maaf berantakan ya sebelum kalian tancapin USB kalian ke smartphone kalian siapin dulu OBS studio kalian nah kalau kalian belum punya kalian bisa download di ini obsproject.com download di sini ada versi versi nya nah kalau saya pakai Windows jadi auto detect Windows kalian kemudian download installer nah kemudian kalian install seperti biasa ya nah setelah itu kalian buka OBS nya seperti ini oke setelah kalian buka seperti ini kalian bikin scan baru terserah namanya terserah kalian misalkan kalian bikin namanya live mobile 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 dan klik ok oke nah sini kalian sudah punya live scan baru setelah itu adaptor nya tadi kalian tancepkan ke power atau stop untuk kalian nah kalau sudah ditancepkan nah kalau sudah adaptor nya dicolokkan kemudian kalian ke handphone kalian nah kalian ke handphone kalian kemudian tancep pin itu tadi oke setelah seperti ini nanti ada pemberitahuan ini gak usah gak usah kalian klik tidak ada transfer data nah nanti ada pemberitahuan tidak ada aplikasi yang belajar untuk aksesoris USB ini nah kalian klik lihat aja nah kemudian kalian buka dengan Chrome bisa kemudian kalian akan diarahkan seperti ini nah kemudian kalau misalkan Chrome kalian belum ada akses download kalian klik akses download nya lanjutkan dan izinkan nah dia akan mendownload sebuah file oke adan sebentar tunggu download sampai selesai oke nah oke kalau selesai di download kalian buka aja aplikasinya setelah kalian install setelah kayak biasa ya namanya down screen down screen app nah kayak gini oke setelah itu kalian buka izinkan izinkan nah nanti tampilannya kayak gini dan kalian close aja ini si down screen nya nah setelah itu kalian cabut lagi kabel nya usb nya kemudian kalian klik pin lagi nah nanti akan ada notif kayak gini buka down screen saat aksesoris usb ini terhubung nah ini kalian centang aja gunakan usb sebagai bawaan kemudian klik ok oke dan tidak terang berlata nah sebelum kalian nah nanti akan ada notif kayak gini oke langsung akan menangkap secara semua yang ditampilkan di layar anda nah ini bisa berfungsi kalau usb debugging kalian sudah aktif nah cara mengaktifin usb debugging di youtube sudah banyak ya kalian klik biasanya di pengaturan kemudian tentang telepon kemudian di versi apa ya aku lupa eh bukan versi bukan versi MIUI nah ini kalau untuk Redmi di versi MIUI nya kalian tekan terus karena aku sudah buka opsi pengembang nya jadi ada notif tidak perlu anda sudah menjadi developer kemudian kalian pergi ke opsi pengembang nya kalau di Redmi biasanya di setelan tambahan kemudian akan ada opsi pengembang di bawah nah setelah masuk ke opsi pengembang kalian scroll ke bawah cari yang namanya di bagian usb nah kalau ini belum aktif kalian aktifin dulu oke nah setelah itu sudah selesai yang disini oke kita kemudian setting apa namanya audionya lewat kabel aux nah tadi kan kita ada kabel aux sama splitter nih nah ini splitter nya untuk splitter kita tancapin di sini di port HP nya di port headset nya ya jadi gimana ya tancapin nya tangan satu gini deh ini kita colokin sini ya oke setelah berhasil terhubung kayak gini yang satunya kemudian di splitter nya ini kalian tancapin kabel aux nya disini salah satu sini udah pakai tripod ya nah gini nah kalau udah terhubung kayak gini yang satunya yang ini wuih fokus nah gitulah yang satunya ini kalian hubungin ke ini disini ada port jack audio 3,5mm nah kalau udah ditancapin seperti ini nah nanti di layar laptop kalian akan muncul notif kayak gini oke nah kalau muncul notif kayak gini disini kan ada pilihan nih ada nick in kemudian ada line in kemudian ada headphone headset ada external speaker nah disini kita pilih line in nah line in ini untuk memasukkan audio secara paralel dari kabel aux jadi audio dari handphone kalian nanti akan masuk ke laptop ini nah kalau misalkan kalian nggak ada notif kayak gini kalian install yang namanya apa ya ini di driver hd audio manager dari realtech ini ya nah kalian download yang namanya hd audio driver realtech hd audio driver nanti nanti biasanya muncul notif cuma nggak kayak gini nah ini kenapa bisa kayak gini ini soalnya saya pakenya web web max audio project ini sesuai namanya nah kalau biasanya itu standarnya di windows windows itu kalian pakai realtech hd audio manager audio driver ini driver nya kemudian kalian install yang namanya itu tadi realtech hd audio manager nah nah setelah muncul kayak gini kalian pilih line in ya untuk memasukkan audionya klik ok 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 kalau udah gini kalian klik yang di kembali ke obs nya kalian klik yang ini scan live mobile nya yang kita bikin tadi kemudian kalian klik tambah disini kalian cari yang namanya video capture device dan klik disini penamaannya terserah bisa default atau kalian kasih nama disini saya ganti namanya game ya dan ok nah disini ya untuk device nya ini ganti aja menjadi USB video nah setelah itu kalian untuk resolusinya kalian pilih custom terus dibawahnya ini resolusi kalian pilih yang namanya 720 tanpa 720 ya seperti yang saya jelaskan di video tentang game capture nya kita mengincar fps nya nah untuk color space kalian 709 kemudian color range full nah misalkan kalian mau konfigur videonya misalkan apa namanya gambar kalian kurang bagus kecerahannya atau gimana kalian bisa atur disini semua kalau udah kalian klik ok disini kita klik ok nah disini ada tampilan dari game capture nya iPhone Android kemudian ini ada merk nya HP kita yang terhubung Redmi ok nah itu kita nyalain handphone kita nah ini udah terhubung ya kayak gini jadi kalau udah terhubung ini udah kita berhasil udah mirror nya ya dari game capture nya kemudian untuk audionya ini kan belum masuk nih audionya audionya itu ada desktop kemudian dari game nya sendiri ini kemudian dari make out sebenarnya dari game nya itu audionya otomatis pakai bluetooth langsung connect tapi disini bluetooth saya matikan kenapa? karena biasanya suaranya delay disini karena kita pakai couple out maka kita input kan audio line in nya caranya tinggal klik add aja kemudian ada audio input capture disini terserah seperti tadi kalian bisa ubah namanya kita jadikan line in aja biar gampang nah disini device nya kalian pilih line in realtech audio oke kemudian kalian klik ok maka dia sudah masuk mana line in nah untuk mengetes nya kalian bisa buka youtube atau apa disini nah kalau misalkan ini indikator nya ini nanti naik berarti ini berhasil oke udah ya ini berhasil kita close nah kita kan mau streaming nih anggap saja anggap saja saya contohkan disini kita streaming di facebook gaming ya ini kita minimis kita windows aduh ini udah masuk facebook saya ya kita ke page karena biasanya saya streaming di page atau di apa namanya fanspage saya disini nah kalian bisa follow juga ini ketik aja ini linknya di facebook.com slash azreal gaming nah setelah disini di page kalian kalian klik creator studio nah setelah masuk creator studio kemudian kalian ke kalau kalian langsung mau apa gampangnya itu disini ada cool f atau kalau kalian mau agak ribetnya di creative tool atau enggak di eh di creative tool nanti ada dashboardnya tapi lebih simple saya biasanya langsung ke go live aja deh nanti kita akan disediain yang namanya live producer producer ya seperti namanya producer live nah setelah masuk sini kalian mau live streaming kan kalian setting dulu judulnya apa disini masukin kemudian disini deskripsi dari live streaming kalian bisa kalian catupkan ik nama youtube kalian kalian terus deskripsi kalian atau apapun itu kemudian disini kalian bisa isi tag gamenya nama gamenya karena ini fan spec kategori video game jadi disini otomatis gaming nah disini kalian pilih thumbnail yang ingin kalian tampilkan nah oke oke kemudian di audience setting public bener nah kalau itu nah disini kalian mau post dimana nih live streaming kalian atau kalian mau post di fan spec kalian aja ini atau kalian mau post di group atau kalian mau post di timeline nah saran saya kalau misalkan kalian di batch kalian belum banyak follower kalian post aja di group di group apapun gitu yang jelas sesuai ya kalau game ya di group game kalau post on timeline nanti yang live bukan fan spec kalian tapi facebook utama kalian yang facebook utamaku disini eragung jadi nanti live nya di eragung kayak kalian live facebook biasa gitu nah setelah ini semua udah kalian kebawah disini ada yang namanya stream key ini kalian copy kemudian kalian kembali ke obs kemudian kalian ke file setting kemudian ke stream nah disini ada yang namanya stream key stream key kalian pastikan disini nah setelah dipastikan disini tapi jangan lupa ya ini service service servicenya ini kalian pilih ya kalau misalkan kalian di facebook ya kalian kan di facebook kalau kalian youtube youtube kalau kalian twitch twitch dan lain sebagainya nah kalau udah kalian enter atau kalian klik ok kayak gitu nah nanti kalau udah kalian tinggal misalkan jadi kalau kalian jadi kalau kalian udah copy stream key nya terus kalian udah klik ok dan lain sebagainya nah disini kalian kan udah berhasil mirroring nih kalian tinggal klik start streaming nanti start streaming nanti start streaming disini kemudian disini nanti go live nya akan muncul akan aktif nah nanti kalau kalian klik go live disini nanti otomatis kalian udah live streaming di facebook gaming kayak gitu disini gak saya contohin ya nanti kalau saya aktifin live nya berpengaruh ke performa soalnya kayak gitu udah sesimpel itu sih kalau kalian mau streaming ini game ya mungkin sampai disini aja ya nah untuk apa hasil videonya eh hasil streaming nya sama hasil videonya nanti tak taruh link sama cuplikannya sedikit di video ini ya kayak gitu oke sekian dulu video kali ini dan apabila kalian suka silahkan like aja kalau kalian gak suka dislike aja gak apa-apa dan kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung channel ini terus berkembang dan ya sampai disini kayaknya ya ya oke deh selamat rupaan bye-bye susah juga bikin video ini aduh aduh mhm Terima kasih.